kita dipaksa sehat di negara yang sakit di dah sebulan itu saya lebih rindu dalam jangka waktu sebulan penghasilan atau apa-apa berkurang daripada selama 2 tahun ini terus-terusan kayak gini berkurang betul 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 tidak ada kepastian gitu ya orang sebagai umat islam amin 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 yang berkat ep islam tapi tidak bertahan tapi tetep kan orang membela nah betul 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 halo kawan-kawan halo kawan-kawan nah balik lagi bersama kami di channel kami podcast one podcast bersama kawan-kawan kurang kompak ah balik lagi disalah tuh sok berdasarkan usia halo kawan-kawan balik lagi bersama kami di podcast one podcast bersama kawan-kawan wah jadi asal tarik dia aja suaranya wah yalah halus ngeri kadein di kamari bahwa itu lalu pelukkan waynya lalu pelukkan waynya lalu pelukkan waynya lalu nonton gitu lain kak ngerat nih konten blindednya ku maha nah blindednya masih dalam progress yang akan syuting sebentar lagi nah coba tuh kasih tau kawan-kawan nah jadi kawan-kawan buat kalian yang warga sukabumi bebas sih warga nama dimana waynya yang penting mas single nah dan tidak bermasalah dan mempunyai imajinasi yang tinggi untuk mempunyai teman baru iya blinded itu kan ada imajinasi iya jadi kalau kalian pengen punya teman baru betul ya syukur-syukur nanti jadi jodoh gitu ya jodoh jodoh di tangan Tuhan bisa kalian ikutin konten baru kami blinded ya kalian bisa DM ke kita ya gratis nah iya dong nanti kita kita apa nah wanda harus segala macam apa tenang tenang ice consor oke 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 siap 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 makasih makasih itu apa itu namanya ini eh skopi gula aren gak gak saya saya gak nanya ke padeki saya nanya ke sinetainya makasih loh oh itu apa oke 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 makasih ya ini tuh love 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 jadi sekarang ini kita mau ngebahas apa itu kawan-kawan di kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol ini sama bang deki sama siapa satu lagi bang ocit 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 bang ocit baru dateng kita ngebahas PPKM kanjil genap kanjil genap kanjil genap jelasin lah dong ke kawan-kawan ke kawan dua ibu dua jadi kawan-kawan yang gak tau di Sukabumi itu diberlakukan kanjil genap kanjil genap selain PPKM ya selain PPKM sekarang itu ada kanjil genap selain PPKM yang berlanjut sampai kok jadi milik jadi ada ganjil genap jadi ganjil genap teh bisi itu nyaho jadi plat nomor yang tempat angka ke belakang yang yang di belakangnya belakangnya ganjil hari tertentu jadi kalau misalkan tanggalnya ganjil plat nomornya belakangnya ganjil bisa lewat bisa kok bisa jadi bisa jadi bisa jadi lewat bisa jadi lewat kita ngomongin kita pake PPKM beluan oh siap-siap PPKM beluan kan sekarang tuh di STC mantap eh saya tau eh kira gini malanya oh iya kita tuh sekarang lagi di berada di STC Sunda Kopi STC kan Sunda Kopi STC terima kasih kepada Babadekiah yang selalu men-support kita oh terima kasih ya sama-sama ah betul sesama sesama manusia manusia kalau saya mah cuma mewadahi saja anak-anak kreatif ya anda siapa ini masih kawan kita ya betul ini barista kita juga oke oke nah ini kan PPKM setelah PPKM diadakan PPKM ini kan banyak banyak sektor yang bisa dibilang dirugikan bisa juga amburadu kayak gitu-gitunya menurut menurut Bapak Deki selaku pengusaha selaku bergelut di bidang usaha perdagangan kopi ya kopi perdagangan kedai kopi shop kopi shop bener selama PPKM sebenarnya sih memang sangat sulit juga ya istilahnya aduh dari apa kalau dari penghasilan memang menurun juga sih ya berbeda dengan yang awal-awal waktu belum PPKM masih lockdown lockdown tuh masih mending gitu ini PPKM masih dahsyatnya minta ampun jadi bukati ke jam 8 malamnya nah itu 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 bukan jam sore jam 8 malamnya tapi ini jadi pertanyaan sebenarnya bukan saya yang bertanya tapi teman-teman di luar sana nah berlakunya di jam 8 memang banyak kita di jam 8 kegur kita kan tidak tahu kenapa diberlakukannya sampai jam 8 nggak boleh ada nah bisa ada teman-teman yang tahu boleh komentar iya boleh menurut menurut saya menurut saya 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 isok kan aktivitas banyak isoknya dari pagi sampai siang sampai sore malam jam 8 kalau luar kebanyakan istirahat istirahat benar sih sabar bingung hanya pemerintah dan Tuhan yang tahu dari saya tidak menyalahkan pemerintah oke-nya jangan lebih lebih kebijakan kebijakan makin menyeleneh kebijakan itu kan bingung orang jadi kena usaha terus banyak dampak-dampak yang karena PPKM ini kita dipaksa sehat di negara yang sakit jago ya sehat kemana saya ngomong sehat 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 ini sama abang kocit bro cip bro cip bro cip selamat PPKM itu kan disini jadi baris saja kebahat ya dari segi untuk konsumen kita terbatas juga dari tempat ngopi kita dibatasi orang-orang yang pengen nikmati kopi jadi enak juga di tempat 20 menit 20 menit ya kayak main warnet bayar 20 menit 20 menit aja ngelambun menu bahasa inggris 5 menit dibuka-buka 15 menit itu nungguan loading jaringan tapi jika di perusahaan kantor-kantor kita diberlakukan PPKM sekarang 100% 100% kalau di Jakarta ya kalau di Jakarta ada orang potong aduh nyata lah bener tenak beri jadi usaha tapi kan kudu beli nonte kandang kandang ongk pan anjing duitnya dimana bener bener sih ngalakeong gak bener balik dia PPKM ya PPKM singkatan si PPKM PPKM pembatasan kegiatan masyarakat pembatasan pembatasan perkawinan perkawinan kawin wah karena rarun orang orang tengertina kewan PPKM akhirnya misalkan dudagang aduh tukang goreng nasi goreng tukang sate tukang mie goreng mie goreng oke dimsum terus nolid 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 gitu maksudnya kan mereka kan bukana teh sore 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 sampai malam nah akhirnya diberlakukan PPKM malam gitu kan jam 8 itu kan batur kembali gitu sedangkan mereka kan ramai-ramai jadi abis magrib abis magrib itu kenapa bisa seperti itu betul jadi PPKM buat pengusaha-pengusaha yang berdagang khususnya Brodeki dan Broocid menyiasat ini aku mahat nah meskipun orang kehel aku udah mahat bro orang aku udah sabar menungguan nah anak-anak bingung nak ya PPKM kok yang levelan gitu nah level sebelah sebuahnya sebuahnya jadi level nata ya level 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 bener-bener saya mewakili pemerintah ya ya ini menurut opini kita maksudnya ini kan negara demokrasi yang penting tidak menyudutkan pemerintah maksudnya kita ya beropini emang semua semua ke apa sebutnya semua keputusan itu tidak akan bisa menyenangkan semua orang ya benar tapi ya atuh santen aja betul justru sebuah negara demokrasi itu kalau misalkan rakyatnya diam itu berarti ada sesuatu di negara itu nah benar itu dia rakyat tidak bisa bersuara ya betul harusnya harusnya namanya demokrasi tapi kalau misalkan demokrasi dibilang demokrasi itu kadang-kadang demokrasi jangan-jangan nanti dibungkam oh iya iya tapi merah pemerintah ayah alesan ayah alesan ayah alesan pasti ayah alesan tapi kan tapi kan memang itu tadi semua keputusan tidak akan bisa menjadangkan semua orang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain nah itu benar betul 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 tapi kalau untuk untuk pengusaha besar nampak banget nampak banget iya tapi gak maksudnya kayak kayak yang apa ya jadi aduh duit nolomba kan ayah kan ada kan ada mem 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 orang kaya teriak orang kaya teriak podcast eh podcast orang kaya orang kaya teriak pro cast orang miskin teriak lapar di jaman sekarang jauh-jauh dampak lu dirasakan ku jeku mahat lah dapak rungkat saya dapak dirasakan saya kan kayak akhirnya kan kerja WF aja 100% gitu kan di imah gaji potong gaji dipotong ker mah lambun di lambun di kantor mah gak wt bisa nyantai maksudnya gitu aku dulu laporan tiap hari gitu kan hari iya mah bingung di imah masukan berkurang lah ya kerjaan tekan sedikit ya tapi kita harus tetap laporan kita ayak laporan target ada tapi banyak kuno ditulis bahan laporan tidur bingung mana mana tagih harloban kredit banyak gaji dipotong bro deki iya gimana nih labio rosi lewat pensiun kelahiran kelahiran gimana ya yang tadi diceritakan kan ya kayak dapak pribadi dapak pribadi sama jadi pemasukan ya istilahnya kan saya juga punya anak ya cik atau cik rada deket oh saya juga punya anak cik rupa karakon keso aja biasanya orang jadi manajer jadi ngobrol ke nanya opini kan gitu ya biasanya kan ya ke ekonomi saya juga sama lebih ke apa namanya ngasih ke bapak anak saya pun jadi berkurang berkurang dan kita harus berpikir seperti apanya jadi udah mentok kali tukah dia lah jadi berpikir untuk gimana nih terus sehari-hari nah itu juga udah agak bingung juga pak tapi ya itu di apa di tetap berusaha lah terus ya orang percaya yang di atas ya tetap tetap beritiyar aja nah brocit brocit yang masih lengoh alias lengoh masih lengoh lengoh di di bagi para pengusaha juga untuk itu sama sih dari mereka yang bertempatan tiap harinya pas gitu untuk ekonomi di rumah tangganya sekarang ya mungkin mereka lebih mengirit juga untuk pribadi pribadi ya berpengaruh juga sama dari pendapatan yang biasanya pas juga sekarang jadi lebih untuk berhemat juga jadi intinya dampak PPKM juga ada negatif ada positifnya juga oke nah dari segi kita yang awalnya boros nih pendapatan ada lumayan juga dan sekarang pendapatan berkurang ya kita harus bisa meminansi memilisir pengeluaran kita sebaik mungkin eh bebas sih ada positif negatif positif ya tapi lolopara negatif eh saya masih karena ya selalu banyak berita yang dilihat hajing update pengamat berita gitu ya ya untuk bersikap negatif pernah ada tapi ya saya menyikapinya dengan positif mungkin ini demi kebaikan Indonesia Raya meskipun sedikit aduh ini kunah aduh sakit gering gering di kamar ini terus dua tahun di bagian itu terus lain ada orangnya ah lebat ibadah hai alhamdulillah dapak dapak kerasi satu kata ribu cingat padat dan jelas lain ngomong ngomong keringan gendap di suka bumi itu daerah mana why like ya ayo ayo orang 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 terserah 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 pandemi pas akhir karena ganjil kenapa pandemi tinggal 2 tahun 2 tahun karena di Indonesia mulainya masuk itu Maret Februari Maret Maret di Singapura Singapura kan kemarin udah menganggap kita yaudahlah iya tapi kan itu vaksinasinya udah berjalan habis 100% maksudnya misalkan di Indonesia seperti dikitukan 1 juta 1 juta setuju setuju untuk kesadaran masyarakat juga bener makanya ikuti program pemerintah vaksin nah vaksin rs sekali dua kali dua kali berangkerek sekali tapi ikutin lagi nanti ikutin aja tapi kadang kadang saya berpikir seperti ini oke lah kita vaksin tapi kan banyak di berita balik lagi berita ya berangkan nonton berita ternyata nudi vaksin 550 jelma ya sekitar 500 lebih lah itu hanya angin doang kosong oh jadi pertanyaan bukan saya luruskan ini saya sudah saya melihat jadi jadi si berita itu tidak bisa seperti itu jadi 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 si petugas si 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 udah menyuntik 599 orang cerita nah ketika sudah menyuntik 599 orang capek sesudah itu dan dia juga minta maaf tapi emang tapi tidak bisa minta maaf aja iya sih memang tapi secara logikanya sih memang satu lap lagi satu lap lagi eno eno balap iya iya bandrek enak pisan eh bandrek dari Tionghoa serius bener pak bener pak ini balik terakhir meser di widak anu berita vaksin tak apa jelaskan kata itu si 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 aduh petugas vaksin jatih bantuan t jadi t capek jutik di isuk 548 orang kebanyakan lah kebanyakan kebanyakan tidak istirahat disutik tapi itu menyakiti orang lain juga cuman di tojos doang vaksin asuk bingung si sehat 500 jelam itu hari 500 jelam aduh aduh lain udah beres bagian lah ujung setelah sudah jangan berteman jangan berteman cuman colok doang kasihan ya wadah ada woy okdom yang memanfaatkan keadaan seperti ini sakit sakit luker liur ingatlah hidup itu tidak hanya ada di dunia kita hidup setelah mati itu ada kehidupan lagi pandemi deh sok pak di jelas gendina pak aduh 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 orang satu juta dari masalah vaksin ini kan si vaksin ibaratnya pribadi pilihan pribadi tidak bisa dipaksakan ya memang sekarang harus program pemerintah vaksin semua tapi kan gak semua orang yang bisa dapat terima vaksin dalam tubuh itu nah tidak kan ada contoh-contoh yang kasus kemarin yang disukabungi yang orang pola buah vaksin langsung lumpuh ya nah itu saya juga mau bahas itu pak dan sekarang kita mau masuk kemana-mana itu harus vaksin kenapa coba saya tujuh itu kita udah dipaksin tapi orang masih terlepas daripada kewajiban aktivitas harus memakai keterangan vaksin seharusnya pemerintah seperti itu oke jadi alasan nanti pemerintah untuk safety ke orang-orang yang misalkan rawan soalnya kan gini menurut yang saya baca dari beberapa sumber yang tidak begitu terpercaya soalnya di internet kan bisa bisa bener bisa tidak jadi yang walaupun orang-orang yang sudah dipaksin masih tetap belum tentu sistem kekebulan tubuh orang kan berbeda-beda dan jangan sampai yang kita beranggapan udah vaksin kita kuat dan jangan sampai juga ketika orang ibaratnya ada yang mau divaksin jangan sampai kita mengasal mereka kriminal ada juga yang bilang kayak gini katanya lu gak mau dipaksin kenapa kita beranggapan orang gak mau paksin dia ada riwayat nyakit lain bahaya juga buat dia sendiri harusnya gitu aja harus saling mengertikan juga jangan sampai katanya kamu membahayakan orang tapi kan jadi jadi membuat orang parno ibaratnya kan orang yang udah dipaksin sama orang yang belum dipaksin itu kan lebih rentan yang belum dipaksin kenapa yang dipaksin takut yang sudah dipaksin itu takut kepada yang belum dipaksin jadi isinya disingsionante awalnya disingsionan kita udah di doktrinisasi salah awalnya jadi sebenarnya pemerintah kalau misalkan masalah vaksin harus kegiatan harus ada surat peterangan vaksin harusnya kurang tepat kurang tepat menurut saya pribadi sebagai masyarakat umum kurang lah soalnya setiap aktivitas masyarakatnya kan tidak selalu berhubungan dengan misalkan dengan keramaian lah misalkan lembun naik kereta kan aku udah pake vaksin kamu aku udah pake vaksin kalau enggak ya pecair gitu sakolah kanan-kanan dibuka nah itu ya itu pabrik kanan-kanan ditutup tapi kalau kalau masalah pabrik masuk akal sih kalau kalau pabriknya ditutup karena kalau misalkan pabrik ditutup sehari atau misalkan dua hari itu pasti lebih kacau lah apa perekonomian kerugiannya pilihan jadi dampaknya dampaknya ke ekonomi dampaknya ke yang kerja jadi kerja juga berarti walau dipecati apa itu itu ya itu dampak juga malah bikin dampak juga kan karena panyakit oke banyak-banyaknya ujung-ujung stress jadi istilahnya anggar-anggar enak karena ekonomi dampak enak karena panyakit dampak oke ya bener jadi istilahnya kumaha jadi jawabannya jadi menurut kalian ini PPKM ini efektif apa tidak kalau menurut saya tidak 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 saya tidak efektif PPKM itu tidak jelas karena ada level-levelnya tidak jelas emang level pedas karena saya menganalisa dari PPKM pertama sampai PPKM sekarang itu tidak berjalan dengan baik khususnya di Juga Bumi itu tidak tidak berjalan dengan baik tidak mungkin sosialisasinya kurang atau emang masyarakatnya tidak peduli karena dampak nagis sebenarnya dampaknya banyak menunggu rugikan tapi yang dampak positif daripada peraturan pemerintah itu tidak ada tidak dapat tidak kena benar sebenarnya si orang-orang ini bukan tidak peduli karena mereka juga butuh makan mereka bukan gak mau taat sama aturan ini tapi mereka butuh penghasilan salah sahih jina jadi bukan bisa-bisa tapi orang kalaparan itu berminggu-minggu diperpanjang jadi rekomaha ujung kan mikiran budak sekolah kan berantai kan meli kuota jeng budak jeng can meli non sabun sunatin budak kan akikah kan akikah pande wte gablet duit pas pas anggur 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 menang BLT menang BLT menang BLT menang boroning nyangsang sih kenal saya apa alhamdulillah merasakan mendapatkan bukan apa yang pas BPJ terakhir kerja dapat dua kali tapi menurut saya itu tetap efektif 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 harusnya eh bukan ini menurut saya pribadi ya opini pribadi ya harusnya kayak di itali jadi ketika pas lockdown pertama langsung lockdown langsung lockdown tapi tetap harus menyiapkan dana juga maksudnya sekarang kan udah berlarut mau sampai dua tahun sekarang apa karena pandemi ini si pemerintah itu menyiapkan dana banyak banget ya sampai berhutang ya sampai berhutang kalau misalkan dari awal itu lockdown dari awal lockdown mengeluarkan dana sebesarnya langsung cuma sebulan ibaratnya saya lebih setuju gitu dari awalnya ibaratnya kalau dari awal lockdown sebulan udah tapi kesananya udah biasanya lagi maksudnya di dalam sebulan itu saya lebih rindu dalam jangka waktu sebulan penghasilan atau apa-apa berkurang daripada selama 2 tahun ini terus-terusan kayak gini berkurang betul tidak ada kepastian gitu ya dan ayena di lukurnah turun di hanap nyangsang seetik itu itu seujurnya kita tapi udah 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 rahasia umum demokrasi jadi orang menjelaskan etanage dan secara detail akan juluhur turun di hanap di potong itu penjelasan nantinya menjelaskan ah iya bang awangkong awangkong bohong daripada ubah asin akhirnya akhirnya ganjil genap efektif di sukabumi ganjil genap ganjil genap jalan-jalan mana why sih menjelaskan nah akhirnya ngomongin ganjil genap karena kan sekarang di sukabumi diterapkan ganjil genap nah menurut masing-masing gajian genap perlu atau tidak di sukabumi sebenarnya kota kecil macam kurang man kurang kurang sekat-sekat dewae ganjil genap kurungan lewat kebelah dia penminkinan jadi terpukuh kalau misalkan di Jakarta itu harus ganjil genap karena jalan-jalan banyak di mana-mana di ganjil genap karena kan di pinggir-pinggir bisa dibilang jalan tikusnya banyak banget disana kamu di Sukabumi pengetik ekna nah kurang 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 berarti berarti berurut brodeki gak perlulah ya perlulah kecil bro sekjen tarpol oke sekjen parpol mana sekjen parpol partai batong lah batong partai bijak bajaj enggak 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 efektif sebenarnya perlu enggak tidak perlu sebenarnya iya tidak perlu karena ya mungkin jalanan juga ya kecil juga enggak besar-besar banget dan bisa membuat kemacetan juga nah bener wah teman perlu sih kemah 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 ngebahas satu topik ngocok di kojlong ya pilih kayak ayah setuju ayah nunteng oke siap oke kita bikin lagi jadi jadi pendapat itu sebenarnya bisa dibuat betul iya kita bisa bisa menyetujui bisa juga tidak bukannya tahun yang bisa buat kita juga bisa buat bener 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 kok nengawan sih ya kacau bro nyambung nyambung jadi jadi kalau banyak orang ini masalah iya lah tuh masalah ganjik bener bocok saya apa sebenarnya sekarang bahasa nantai kan kalau kayak di jakartanya ya kebetulan kan saya kerja di jakartanya tahulah masalah apa gajian kenap terus kayak triduan nah kenapa mereka menerapkan kayak gitu karena padat kayak sekundaran banyak kayak joki triduan akhirnya satu keluarga misalkan lima orang mongga mobil hiji ewang jadi lima-lima keluar berarti padat mobil karena gitu kan jadi triduan jadi gmobil gitu kan untuk ganjik genap ganjik gitu nah disukabumi disukabumi sama chat sama chat kumahasih disukabumi sama chat pabrik kamu budal tau itu itu daerah tentu juga akhirnya daerah kota sama chat apa sih sampai perlu di ada kota kota kebupaten jadi pengetahuan saya mana teman saya macet amat jadi silahkan buat apa diganjir genapnya ini menurut kita ya jadi kurang efektif karena lalu lintas tidak terlalu padat tidak terlalu padat kecuali hari-hari terkentulah paling juga penggeseran tanggal pergeserannya ada yang digeser atau yang tidak digeser kok absurd sekali kan kita berpikir teknologis jeng kota letik di ganjil genep jadi ganjil genep buat apa anjir nomor sekian kalibah itu jadi hiji hiji tapi kita tetap mendukung mendukung kita tetap mendukung cuman kita juga punya opini pribadi betul betul bagaimana aturan itu dibuat untuk pulanggar karena kita kan Indonesia Raya jadi harus mendukung terus silahkan biar selalu Raya dan tinggal saya di Sunda Raya sudah yang bayar anjir anjir oke oke dah mungkin mungkin kemana wan mungkin awan sebenarnya ngomong beres beres ngomong keperaturan dan ngomong pemerintah nikah kendira lagi beres beres karena setiap pemerintahan setiap ganti orang kepemimpinan kepemimpinan akan selalu ini akan selalu berubah-rubah berubah-rubah kebijakan dan segala strukturnya iya karena tidak apa mengurus negara itu bukan hanya sanggujluk gitu ya bukan seperti mengatur rumah tangga iya benar mengatur rumah tangga agendusak itu ese rudet kewode kewode ngurus ke negara dari sabang sampai meroke adudit adudit kebagian dikaroket lu ditutup ya kan terlalu luas Indonesia padahal walaupun otonomi daerah di bagi bagi korupsi keluarga saya menderita serepnya podcast adudit 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 menderita keluarga saya seperti mukiamat korupsi adudit orang eka bahas iya poor sensitif wah 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 di cut di cut jumatan oh berdasarkan nomor handphone oh tidak apa-apa itu mungkin MUI OG berkomentar ada komentar tidak menyetujui lah aman orang sebagai umat islam amin yang berkat islam tapi tidak berpaan tapi tetap kan orang membela betul betul kunaun kan enak jumatan waktu nah ya tidak itu neng saya waktu na di awal dena hadis oge asik asik tapi kunun dirubah-rubah model sab satuna jam 12 jangan kemana-mana tetap di tv1 jadi dijuakan gitu kan orang jadi terkaharti jadi orang terkaharti tete komaha emang emang kunaun wantong gitu masuda di sip 2 jadi jam 12 jadi jam giji bahkan MUIOG kan MUIOG majelis ulama indonesia masuda organisasi teratas keagamaan berarti tidak kurang menyetujui peraturan itu emang wajar ditentukan oleh nomor telepon nah itu kemahamun teman-teman nombong ke hp kemahlamun ganti hp nomor e2 misalkan ujungnya jam nomor tiru atau opat subuh jika lain lain dia maksudnya nomor e2 gajil-genap 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 gajil-gajil 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 si si gajil-genap 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 tanggal ada apal apal HE lagi hacia ang ari ay kuduh berarti aku mau hape ya? ya ya, beneran kamu mau hape? ya, aku mau hape? bisa alasan ya, tapi bisa alasan yang saat jumat ya nah gitu ya ya, masodakan nah ini masing-masing jawab ya pan tadi kurang beres setuju setuju Aridu Kitumah Teka Arti jadi itulah maksudnya, Aridu kita selalu mendukung ya apapun keputusan perintah sebenernama, cuma kita kan punya opini pribadi bener tuh? punya pendapat pribadi yang harus kita lontarkan ya, betul harus kita utarakan karena kalau misalkan tidak diutarakan aduh, gak bagel ya apa bener? bener sebuah sebuah yang aktivis yang hilang tahun 1998 itu lain-lain hilang Wiji Tukul oh iya iya Wiji Tukul bukan, bukan hilang apa tuh? dihilangkan dihilangkan kalau itu berarti ada satu masalah masalahnya banyak tentang pengkangan tentang apa tentang ketakutan tentang pengkangan juga betul sekali Mereka dihilangkan dokonya jangan kemana-mana lain-lain gitu jangan kebada-bada jika orang jika orang-orang kita lewat sejenak tapi tapi kita selalu mendoakan pemerintah kita agar agar selalu sehat ya biar biar ngurusin karena pun rakyat yang tidak sehat biar ngurusin biar ngurusin negara ini dengan baik dan benar gitu kan dan semoga keputusan-keputusannya lebih berdasarkan lebih berpihak kepada masyarakat dan tidak tidak apa namanya tidak membebankan kepada masyarakat betul betul sekali kan orang kaya sekarang orang kaya orang kaya orang kaya orang kaya orang kaya tapi orang kaya orang kaya seperti apa yang dikatakan Bung Haji Roma Irama apa tuh yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin ya hari ini makanya jangan bergadang ya makanya jangan bergadang ya makanya jangan bergadang kita bekerja makanya jangan bergadang kalau tiada artinya bergadang boleh saja kalau ada perlunya eh eh panjang terus hahaha aduh aduh oke mungkin udahlah ya udahlah oke kesimpulan kesimpulannya jadi obrolan kita ini nah obrolan kita ini kesimpulannya ya kita itu selalu mendukung ya selalu mendukung eh apa keputusan-keputusan pemerintah meskipun itu membebankan ke kita atau apapun itulah ya tapi kita akan tetap mendukung pemerintah karena kita mau tidak mau suka tidak suka kita sebagai warga negara yang baik harus menaati peraturan yang ada iya karena semua keputusan tidak akan pernah menyenangkan semua semua pihak nah gitu ya betul betul tapi jangan sampai masyarakat beropini atau masyarakat berpendapat gitu jangan sampai ditolak atau jangan sampai karena hakikatnya adalah pemimpin itu pasti dikritik nah pasti jangan mengkritik itu pasti rakyat 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 ini iya kan digajikan lagi kurak nah betul bener bener kan wakil rakyat wakil rakyat berarti harus mewakili rakyat gaya gak bakalan gak bakalan saya selalu support anda untuk dimanapun kalian berada eh kita harus berani berani kita juga usah inilah tapi kita harus harus bisa berpikir juga betul jangan hanya cuma berani ah betul kita dilahirkan itu dari kepala dulu baru ke kaki nah itu tandanya apa kita harus berpikir dulu sebelum kita melangkah nah itu filosofinya aduh keren oke 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 aduh mantap sekali kita obrolan kali ini ya seru seru agak berani ini kayaknya ya yang apa-apa berani saya yang berani nanti kita akan membahas topik-topik yang lain ya ya betul nanti kan blended itu kan ya nah blended nah blended nah jadi kawan-kawan semua yang ada di rumah dan apa dimanapun yang berada betul kalau kalian akan kalau kalian membutuhkan teman yang baru atau misalkan pengen mendapatkan jodoh dan single kalian bisa mengikuti blended bisa di DM di instagram kita podcast underscore one atau bisa di sudah copy ya sudah copy bisa juga di DM saya di kisins di kisins di jake gebrada iya dan saya holil gibran saya 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 oke ya kalau misalkan kalian suka dengan video kami jangan lupa di like kalau misalkan kalian tidak suka gak apa-apa komen-komen aja juga subreb 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 kalau kalian tidak mau ketinggalan videonya wey disubscribe di share juga jangan lupa wang di share kemana Jack share sharenya ke grup-grup WhatsApp keluarga kalau yang tidak punya grup WhatsApp keluarga ya itu masalah ada kalau misalkan konten ini yang membicarakan seperti ini menarik komen di bawah komen di bawah nanti kita bahas apa lagi ya nanti kita bahas apa lagi nanti kita siapkan untuk anda-anda sekalian dan juga ada giveaway yes oh iya jadi minggu lalu minggu lalu minggu lalu kita syuting bersama Mr. D Mr. D Mr. D itu adalah salah satu Master Bahasa Inggris Master Bahasa Inggris jadi dia itu punya metode belajar Bahasa Inggris mahir belajar Bahasa Inggris selama 19 hari sekarang 19 hari kan sekarang 19 hari nah jadi buat kalian buat kalian ya yang mau daftar yang mau daftar ke itu bahasa Inggris belajar Bahasa Inggris gitu kan bisa punya anak atau saudara yang emang berhubungan dengan Bahasa Inggris dan pengen cepat belajar bisa ke Mr. D ya di DM kita aja atau di Instagram ya di DM kita ada potongan pendaptaran ya kalau gak salah ya ada ya dari dianya ya oke oke sebesar 500k kalau gak salah masa iya oh gitu nah dan dan untuk penonton-penonton nah dan untuk penonton-penonton kita yang setia iya yang setia nanti kita akan ada giveaway 500 ribu untuk penonton nanti kita masih pikirin man betul itu 500 ribu itu untuk 5 orang atau misalkan untuk 2 orang ya ya betul pokoknya jangan lupa share kita share subscribe komen yang aktif pantengin share lumayan misalkan abun menang 2 setengah atau cepe wang ogenya bisa beli pulsa kuota beli belas tuh lumayan iya lumayan iya lumayan oke tunggu aja nanti giveaway nya ya betul karena kalau misalkan nanti kita seribu ya ya betul seribu subscriber nanti kita sebentar lagi kita mau mencapai seribu terima kasih buat teman-teman yang selalu support kita ya selalu support kita dan kalau misalkan kalian yang mau pada support kita silahkan boleh 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 nyamper ke nyamper ke dan jangan lupa ngopi juga disini jangan lupa dikasih nyaman dikasih anda untuk bersantai-santai pacaran ria dan lain-lain itu sudah bebas silahkan wi-fi free wi-fi jangan lupa protokol kesehatan nah itu yang paling penting prokes kita pakai ya prokes harus ada oke wan mungkin segitu aja mungkin segitu aja ngobrol-ngobrol kali ini ya BKM gitu bukan ini kontenanya namanya BBK BBK aja bicara-bicara bersama kamar bener masuk masuk BBK BBK ya jangan lupa nanti BBK episode ada lagi BBK ya nanti membahas apalagi oke 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 bincang-bincang keliuran mungkin segitu aja ya podcast kali ini gue Jek gue Marwan gue Deki gue Ocud oke sampai ketemu kembali di video berikutnya podcast wan podcast bersama kawan-kawan thank you thank you mana itu nak lu merah terima kasih terima kasih terima kasih